Apel Siaga Gelar Pasukan dan Sarana-Prasarana Penanggulangan Bencana Tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana, berupa rangkaian upaya secara sistematis untuk menganalisis resiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Apel Siaga Bencana tersebut diikuti personil dari TNI Polri, BPBD, Dinsos, Satpol PP, Pramuka, dan beberapa relawan lainnya. Bupati Gerobogan, Sri Sumarni memimpin langsung apel Siaga Bencana tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Gerobogan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim Siaga Bencana Kabupaten Gerobogan yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di wilayah Gerobogan. Sama-sama Bupati Gerobogan dan Bupati Gerobogan siap melaksanakan tadi berbagai urmas termasuk dari Paradesa dan semua kita laksanakan pada hari ini. Semoga untuk penanggungan bencana alam untuk ke depan supaya kita sudah siap siaga. Dan tentunya tadi dari dinas terkait sudah siap semuanya dan kalau ada, semoga tidak ada bencana dan berbukan tahun-tahun yang akan datang. Mungkin aman, nyaman, dan kami mengharapkan semua masyarakat berbukan harus berdua dan mudah-mudahan tidak ada bencana di kabupaten berbukan. Bupati Gerobogan menambahkan, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat dan dinas terkait. Peran serta masyarakat diperlukan dalam upaya penanggulangan bencana tersebut karena bencana terjadi secara tiba-tiba dan biasanya datang dari faktor alam atau akibat ulah manusia. Untuk itu masyarakat harus terlalu waspada. Usai apel, Bupati Gerobogan dan beberapa perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Kepala BPBD memeriksa kesiapan sarana-prasarana untuk penanggulangan bencana. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana yang diperagakan oleh petugas gabungan penanganan bencana Kabupaten Gerobogan. Tim Humas Polres Gerobogan Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.